Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketika kita mendapatkan voice note di WhatsApp, terkadang kita tidak bisa membukanya karena berbagai macam alasan. Seperti voice note itu bersifat rahasia dan tidak mau orang lain tahu kalau kita mendapatkan voice note. Bisa jadi terkadang kalian bersama cewek kalian dan ada voice note dari cewek lain, nah itu berbahaya ya. Nah di sini ada trik buat kalian untuk merubah voice note ini menjadi text. Untuk contoh di WhatsApp saya ini ada voice note, kemudian sekarang akan saya ubah menjadi text tulisan. Bisa kalian lihat. Nah sekarang untuk voice note tadi sudah dirubah menjadi tulisan seperti ini. Oke, sangat mudah bukan? Dan untuk melakukannya ini caranya sangat gampang sekali. Silahkan kalian simak dulu videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk mentransipkan voice note menjadi text tulisan, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Transkipper for WhatsApp. Aplikasi ini bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka untuk aplikasinya. Kemudian klik titik tiga yang ada di bagian atas untuk konfigurasinya. Kita pilih setting. Kemudian di sini bisa kita setting bahasa apa yang kita inginkan. Kalau misalnya kita menginginkannya ke bahasa Indonesia, maka tinggal pilih bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada bahasa yang diterjemahkannya atau yang diteransipkan. Di sini kita bisa menggunakan beberapa bahasa ya. Bisa Inggris ataupun Indonesia. Jadi kalau voice note-nya bahasa Inggris ataupun Indonesia, bisa secara langsung diterjemahkan atau diteransipkan ke bahasa Indonesia ya. Oke, di sini pengaturannya tidak usah berbelit-belit lagi. Sekarang kita tes. Kemudian saya coba untuk membuka WhatsApp. Nah, di sini ada voice note ya yang lumayan panjang. Kemudian kita tekan dan tahan untuk mentransipkannya. Setelah itu kita klik ikon share yang ada di bagian atas. Berikutnya pilih transcriber. Tunggu beberapa saat. Oke, secara langsung untuk voice note tadi dirubah menjadi tulisan ya. Bisa kalian lihat untuk tulisannya. Jadi, kalau misalnya kalian males baca atau sedang berada di tempat keramaian. Maka kalian bisa mentransipkannya ke dalam bahasa kalian. Dan bisa membacanya sampai tuntas. Oke, teman-teman. Itu dia untuk trik pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.